Intro 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 Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaikumsalam Matem lo Eh, Mak Ian pengen kasih tau sesuatu Apaan? Eh, contoh Undangan pernikahan Ian sama Bebek Mel-Mel udah jadi Ini baru sampelnya doang nih, Mak Nih Emangnya lo udah cetak banyak apa ini undangan? Bukan dong, Mak Lah, lo dapet duit dari mana? Hmm Ya... Ya Ian cari duit sendiri lah, Mak Hmm... Jangan-jangan lo minta duit sama Ngkong lo ya? Wah Enggak, Mak Masa Ian minta duit sama Ngkong? Kalo emang gak percaya, shock deh Emang tanya aja sama Ngkong Mel Terus Emak lo mau terima beres aja ya? Berpangku tangan Ongkang-ongkang kaki Terus Kan mau nikahin anaknya Masa kagak punya modal sama sekali Sepersen pun kagak ngeluarin Modalnya ngukul dong Ya Allah Kok gitu banget sih emang nyanyian? Dia pikir Aku gak punya perasaan apa ya? Mak 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 Emang gak boleh dong ngomong gitu, Mak Itu sama aja nyakitin perasaannya bebek Meli Lah Emang kenyataannya begitu? Ma Maafin Meli ya Maafin mamanya Meli juga Emang sih Meli sama mama Udah gak punya apa-apa lagi Mbak Sejak rumah kita ditipu Terus dia gitu pindah ke Jogja Bukannya malah dapet berkat Tapi malah Kita di Rampok Sama orang di pinggir jalan Jadi maafin Meli ya Sama Mama Meli juga Kita udah gak punya apa-apa lagi Ntar Jangan-jangan lu kalo udah kawin Emangnya Meli ikut Nebeng lu lagi Repot lu ntar Minta ona Minta ini Mau diar lu ntar Emak, ngomongannya emak putus banget sih, emak. Emak bisa makan apaan sih? Makan sambal, namanya kenapa? Emak, maafin Meli ya. Mungkin Meli emang gak pantas buat anaknya emak. Kalo gitu kayak Meli gak usah nikah disama Beb. Kalo gitu, Meli pergi ya dari sini. Assalamualaikum. Beb, Beb, kamu jangan ngomong gitu. Beb! Emak, emak gak boleh dong ngomong gitu sama Beb, Meli, emak. Itu sama aja nyakit ini perasaan Beb, Meli, emak. Kalo gini, caranya ini... Inyalah matian gagal nikah lagi sama Beb, Meli. Emak kenyataan yang begitu. Tapi emak harus jaga perasaan yang Meli, emak. Emak gak boleh kayak gitu, emak. Beb! Eh, ya, ya! Beb, Beb, Beb. Beb. Kamu jangan sedih kayak gitu dong. Kok? Aku gak apa-apa kok. Beb, aku bisa jelasin sama kamu ya. Emak itu emang ngomongannya pedes, Beb. Tapi aku yakin kalo emak itu hatinya baik, Beb. Beb, aku yakin kok ini semua pasti ada jalan keluarnya, Beb. Ya, aku tuh gak sedih karena berkatan kamu. Tapi aku tuh sedih karena keadaan aku tuh kayak gini. Jadi, kita gak usah bahas lagi ya. Sekarang mendingin kamu aku anterin pulang ya. Soal ini nanti kita bisa bahas lagi. Sekarang aku ambil motor dulu, terus kamu tangguh disini ya. Aku antar kamu pulang, oke? Gak usah, Beb. Aku pulang sendiri aja ya. Beb, tapi aku... Kamu jangan pulang sendiri. Enggak, aku mau pulang sendiri. Enggak apa-apa. Biar aku gak ngerepotin nanti sama kamu parah lagi. Enggak, Beb. Udah ya. Ba, ba! Beb, kamu ngerti aku judul dong, Beb. Bang, tolong jagain cewek gue ya. Maafin aku ya, Beb. Maaaak. Apa sih, Mak? Kamu gak bisa jaga perkataan?